Teruntuk para pencari kerja, para pelamar kerja yang ingin diterima di perusahaan impiannya Di video kali ini saya akan sampaikan 5 tips agar kalian mudah diterima kerja di tempat impian kalian Tanpa desak-desakan, lebih efisien dan jalurnya sangat cepat sekali Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk klik like dan subscribe terlebih dahulu channel ini ya Di Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia, setiap tahunnya akan selalu ada momen-momen Di mana banyak sekali para pelamar kerja, para pencari kerja yang ingin bekerja di sebuah perusahaan Tentu di saat momen itu akan terjadi desak-desakan persaingan yang sangat ketat dengan banyak orang Dengan banyak pelamar kerja yang sangat bersamaan So, di video kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda Ada 5 tips yang sangat mudah sekali dan ini lebih ringkas, lebih efisien agar Anda bisa cepat diterima di sebuah perusahaan Yang nomor pertama Tips yang nomor utama dan ini yang sangat-sangat ampuh dan sangat-sangat jitu bisa kita praktekan Yaitu, punya orang dalam Yaps Ketika kita punya orang dalam, kenal dengan orang dalam, punya koneksi dengan orang dalam, maka itulah sudah menjadi modal yang sangat penting agar kita bisa cepat bekerja di perusahaan yang kita inginkan Bagaimana tidak, kerja keras akan kalah dengan orang dalam Kita yang pintar akan kalah dengan orang dalam Ya, itu sudah banyak sekali faktanya bro ya Jadi sudah tidak kaget lagi Jadi, segeralah Jika Anda masih kuliah, jika Anda masih sekolah Segeralah mencari kenalan atau relasi dari orang dalam di perusahaan yang ingin Anda masuki Yang ingin Anda kerja di sana Oke Kekuatan orang dalam ini benar-benar luar biasa loh Jangan diremehkan Jelas ya Punya orang dalam Ya Bahkan ini bisa masuk lebih gratis atau ya cukup memberi uang Sebagai tanda terima kasih, sudah cukup Kita sudah bisa masuk kerja deh Tanpa interview Tanpa desak-desakan Tanpa panas-panasan Nah, ya kan Cukup hanya dengan orang dalam Yang kedua Tips agar Anda mudah diterima di sebuah perusahaan Yaitu Dengan Anda harus good looking Memiliki paras yang good looking Penampilan yang good looking Menjadi nilai plus di sebuah perusahaan Ingat ya Jangan salah mengartikan good looking ini Harus ganteng dan harus cantik Cuma memang lebih afdol Anda harus ganteng dan lebih cantik Cuma kebanyakan Arti good looking di sini Anda harus wangi Anda harus bersih Rapi Gitu ya Jadi penampilan Anda benar-benar menunjukkan bahwa Anda siap bekerja di perusahaan itu Ya masa ketika Anda mau bekerja atau interview Ya kan Anda tidak pakai bedak atau apapun itu So Yang kedua adalah harus good looking Oke Tapi kalau Anda lebih ganteng Lebih cantik Ya bisa berpeluang lebih banyak deh Untuk diterima di perusahaan tersebut Tips yang nomor tiga adalah Ini juga penting nih Anda mau bayar biaya masuk Agar bisa diterima Nah sekarang itu sudah marak Dan bahkan Banyak sekali Kita ketika kita mau cari duit Tapi kita harus ngeluarin duit dulu Ya kan Komen silahkan Pasti banyak yang punya pengalaman seperti itu Ada calonya Nah ya kan Aslinya perusahaan itu tidak Memungut uang aslinya ya kan Tidak menagi uang Cuma berhubung ada calonya Ada oknumnya Akhirnya harus bayar Ketika Anda sudah mau bayar Ya kan Untuk menjadi Karyawan Untuk menjadi sesuatu Di sebuah perusahaan Ya jelas dong Pasti akan menjadi prioritas Bagi Anda Ya Anda akan mudah Masuk di perusahaan tersebut Iya apa iya 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 lah Oke Tips yang keempat Ingat ya Siapkan uangnya dulu Yang ketiga ya Siapkan uangnya dulu Masalah Anda kompeten Masalah Anda punya pengalaman Atau apalah Itu udah agak penting ya Yang penting ada mau bayar besar Masuk ke perusahaan itu Dan ada juga nih Perusahaan-perusahaan yang pinter sekali Dalam rekrut pegawainya Yaitu ada biaya admin Aduh sejak kapan itu ya Masuk ke sebuah perusahaan Ada biaya admin Ya kan Kalau kita udah bayar admin Misalkan 100 ribu aja Dikali berapa ratus orang kan Itu udah dapet duit banyak Terus yang keterima dari 100 Cuma 20 orang Nah itu kan berarti Dia udah dapet untung yang sangat banyak Ya kan Kalau kita yang gak keterima Yang melongo Nah ini Yang harus dibenahi Ya kan Maka dari itulah Udah lah Mending buka usaha sendiri aja Hihihi Langsung saja ya Nomor 4 nih Tips agar Anda mudah Diterima di sebuah pekerjaan Yaitu Anda harus punya kenalan Atau Anda harus menjadi Saudara dari pejabat Udah deh Saya yakin ya Kalau Anda punya kenalan pejabat Atau Orang tua Anda ya Temannya dari pejabat itu Udah deh Pasti gampang itu Masuk sebuah perusahaan Apalagi perusahaan yang masih Ada di bawah naungannya dia Udah deh Udah ya Anda gak perlu punya keahlian Anda gak perlu punya pengalaman Ya Masih Anda pelunga-pelungu Gitu ya Bisa langsung masuk pekerjaan tersebut Iya deh deh Saya sendiri saja sudah Apa namanya Melihat dengan mata kepala sendiri Namanya itu adalah Karyawan titipan Karyawan titipan bro Sampai yang punya perusahaan aja Manggut-manggut Oke yang terakhir Yang terakhir Tanpa basa-basi lah Gila ya Yang terakhir adalah Anda harus kerja keras Anda harus punya pengalaman yang banyak Rajin Jujur Dedikasi tinggi Konsisten Loyal Nah Itulah yang terakhir ya Salah satu syarat Agar Anda bisa diterima Iya Kenapa itu yang terakhir Ya karena itu tadi Ya Anda sudah kerja keras Anda punya pengalaman banyak Anda punya keahlian Nah ya kan Anda jujur Anda rajin Anda loyal Akan kalah Dengan orang dalam Kekuatan orang dalam Orang yang gak tahu Apa-apa yang punya Gak punya pengalaman Apa-apa Tapi dia Punya kekuatan orang dalam Jelas dong ya Akan auto Keterima ya Anda akan kalah Tersingkirkan Oke Jelas ya So Dari lima tips ini Terserah Anda mau pakai yang mana Tapi jujur Kalau saya Cukup kuasai tips Yang nomor satu ya Punya orang dalam Iya 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 Yang kedua Anda harus good looking Iya Iya Saya rangkum dulu ya Yang ketiga Anda mau keluar duit Buat dapetin duit Iya Iya Banyak ya kan sekarang Dimana Anda mau cari duit Eh Anda harus ngeluarin duit dulu Iya Iya Dan keempat Tak kalah penting juga Anda harus punya kenalan tuh Dengan pejabat Atau saudara pejabat Ya Jadi ada koneksi lah Setidaknya Ya oke Yang nomor lima Menurut saya Itu buat diri Anda sendiri saja Ya Percuma Anda kerja keras Percuma Anda punya keahlian Percuma Anda Apa namanya Punya pengalaman Kalau hanya untuk Melamar di sebuah perusahaan Akan kalah Dengan poin Satu dua tiga empat Oke Terima kasih Sekian dari saya Semoga bisa berketemu lagi Di next video ya Dengan info-info yang menarik lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih